Intro Salah satu isu yang tular baru-baru ini dan amat-amat menakjubkan dimana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah mengsyaki wujud tindakan memanipulasi bekalan beras putih tempatan dengan menukarkan bungkusannya kepada kampit beras import Menterinya iaitu Datu Sri Muhammad Sabu berkata tindakan itu dipercayai dilakukan segelintir pihak tidak bertanggungjawab demi meraih keuntungan yang mudah dan sebelum itu beliau mengarahkan tindakan terbabit segera dibantra sebagai memastikan bekalan beras putih tempatan sentiasa terjamin Katanya ini kerana permintaan terhadap beras putih tempatan yang harganya dikawal kerajaan mencatat peningkatan agak mendadak sesulan lonjakan harga beras import Ini antara punca stok beras tempatan cepat habis dalam pasaran selain faktor EL NIO yang turut memberi kesan terhadap jumlah pengeluaran beras putih tempatan Dan saya juga sudah mengarahkan KPKM untuk meningkatkan lagi pemeriksaan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada beras putih tempatan yang disorok atau ditukar kampit oleh pihak tidak bertanggungjawab katanya Sebelum ini, segelentir pemborong beras di dakwa cuba memanipulasi harga kawalan yang ditetapkan kerajaan dengan menukar kampit beras tempatan kepada kampit beras import kerana mahu mengaut keuntungan yang besar Taktik itu dipercayai dilakukan kerana harga beras import tidak terkawal kerajaan sebaliknya hanya diampungkan manakala harga beras tempatan ditetapkan pada RM26 untuk satu beg bersamaan dengan 10 kg Setiap usaha persatuan penghilang beras Melayu Malaysia Musonov Muhammad Razzi ketika mendedahkan perkara itu ada pemborong beras berpakat dengan mengambil kesempatan menukar kampit yang turut mengandungi label beras tempatan kepada beras import ia juga disebabkan kos tinggi bagi mengeluarkan beras tempatan sedangkan untuk menjual pada harga kawalan kerajaan sebanyak RM26 bagi kampit bersama dengan 10 kg adalah sukar dan tidak mampu menampung kos Musonov juga mendakwa penipuan boleh berlaku disebabkan kilang besar yang majoritinya menguasai rantaian industri beras mengulas lanjut Muhammad berkata pihaknya sudah melancarkan beberapa plan tindakan jangka pendek bagi memastikan bekalan beras putih tempatan sentiasa terjamin bagi pasaran domestik dan beliau berkata lembaga pemasaran pertanyaan persekotuan juga sudah diarahkan untuk membantu memasarkan 20% kota padi di outlet mereka sebagai antara kaedah memudahkan rakyat untuk mendapatkan bekalan beras putih tempatan katanya Muhammad Sabu sekian phone call singkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam berkenal bye bye selamat menikmati